Pemerintah meminta orang tua waspada terhadap penyebaran hepatitis akut berat di Indonesia. Dokter spesialis anak rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM, Hanifah Oswari, mengatakan gejala awal hepatitis yang perlu diwaspadai seperti gangguan pencernaan. Sebagian anak mengalami diare, sakit perut, mual dan muntah. Sebelumnya, tiga pasien anak di RSCM Jakarta meninggal dunia karena mengidap hepatitis akut berat. Peristiwa ini terjadi dalam rentang waktu dua minggu sejak 30 April 2022. Ketiga pasien anak ini dirujuk dari rumah sakit di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Sementara WHO menyatakan kasus kejadian luar biasa terhadap penyebaran hepatitis di 12 negara. Mengenai hal ini, dan kepada para orang tua saya ingin pesankan bahwa waspada saja, tapi jangan panik. Karena panik tidak akan menolong kita, tapi waspada. Waspada adalah menjaga kalau anak kita sakit, terutama ada gejala saluran cerna seperti mual, muntah, hiare, sakit perut, dengan demam ringan. Hati-hati, ini bisa mengarah kepada hal yang lebih berat. Bukan berarti pasti, tetapi bisa mengarah ke lebih berat. Karena itu, mintalah pertolongan tenaga medis ke fasihan kes terdekat, ke puskesmas, rumah sakit terdekat, untuk bisa diinteliti oleh dokter, untuk bisa dibantu. Apakah ini perlu pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Sehingga kita bisa, dengan bersama-sama, menemukan kasus ini sedini mungkin. Dengan demikian, kita punya banyak waktu untuk bisa menolong anak-anak kita se-Indonesia. Saya kira itu pesannya. Walaupun ada kasus yang bertanggung banyak, Kementerian Kesehatan berseru jajarannya, pemerintah dalam hal ini, juga para ahli, semua sudah dikerahkan untuk bisa membantu masalah ini kita pecahkan bersama-sama.